Intro Sudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa. Harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Salam Sudara kita mengikuti Abam kita masuk episode 542. Dari pria usia 22 tahun laki-laki. Salam Pak saya mau sharing saya sudah melayani Tuhan baik di gereja secara ministry maupun di lapangan dalam pelayanan penginjilan maupun KKR. Tapi pada bulan Februari tanggal 11 2023 ya. Dalam sepersekian menit atau jam saya jatuh dalam dosa perjinahan. Dan saya rasa sangat menyesal setelah melakukannya dan hidup saya setelah jatuh dalam dosa perjinahan. Seperti ketiban sial terus. Saya mau minta saran dari Pak Pendeta apa yang harus saya lakukan dan bisakah saya didoakan secara pribadi. Yang pertama kamu pasti sudah minta ampun dan Tuhan sudah mengampuni. Masalahnya sering kamu tidak bisa mengampuni dirimu sendiri mengingat kamu sudah pelayanan. Dan ini sebenarnya sifat yang baik. Tetapi tidak boleh terus menerus. Kamu rasa menyesal sampai minta maaf pun masih merasa berdosa. Itu menunjukkan kamu memang sudah diajar untuk jijik dan benci terhadap dosa. Tapi dagingmu masih kuat usiamu 22 tahun. Yang pertama saya ingatkan Tuhan sudah mengampuni dan melupakan dosamu. Yang kedua. Jangan berbuat dosa lagi. Kamu akan dipakai Tuhan dalam nama Yesus menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Berkati pria ini Bapak, jadikan hambamu yang kau pakai. Menjadi alat di dalam tangan Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Maju terus nak. Dari pria usia 32 tahun. Ini pertanyaan kedua sudah menikah. Apakah Bapak Bapak Bendita Erastus punya sekolah tinggi teologi atau sekolah tinggi alkitab yang bisa memfasilitasi hamba-mba Tuhan yang rindu belajar firman Tuhan yang benar? Saya jawab, iya. Kamu ini pria usia 32 tahun. Oke. Ya, kami ada STT Ekumene memiliki sembilan program studi dari S1, S2, sampai S3. Ya, selama ini kami punya teologi, program studi teologi, PAK, PAUD, dan Pastoral Counseling. S2-nya kami punya program Pastoral Counseling, Magister Teologi, PAK, dan Teologi. Lalu ada S3, ada program studi teologi dan PAK. Semua terakreditasi sehingga kami dapat memwisudah mahasiswa secara legal. Ya, kami menempati sebuah tempat di Mall Artagading, ya, bersama dengan gereja sekitar 1,2 hektare. 1,1 hektare, paling tidak. Jadi ada 11 ribu lebih kampus kami, dengan 26 ruangan yang bisa menampung setiap ruangan, paling tidak 50 orang. Kami memiliki perpustakaan yang luasnya sekitar 6.600 maksud saya meter dengan laboratorium bahasa komputer. Ya, bukan mau sombong, ini perlu saudara ketahui, supaya saudara yakin sekolah kami bisa mempersiapkan. Kami dilengkapi dengan 20, paling tidak piano, yang mendidik setiap mahasiswa. Belajar piano, puluhan gitar, 40 biola yang belajar biola. Anak-anak kami juga kami didik untuk kameramen, untuk sound engineering, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain di sini ada yang kami didik di hidroponik, untuk pertanian, untuk salon, dan lain-lain. Karena kami rindu lulusan kami suatu hari bisa melayani, tidak bergantung pada uang kolek terjemahat. Jadi bisa mengirimkan ke sekolah kami, ya. Saudara bisa mencari di website kami, STT Ekumeni. Dan bagi jemaat yang benar-benar tidak mampu dan berkerinduan dan berprestasi dan berkarakter baik, kami menyediakan biasiswa. Ya. Oke, selama ini kami di kampus ada sekitar 500 mahasiswa yang ada di dormitori. Kami punya tiga dormitori. Salah satunya bisa menampung sekitar 300, ya. Bangunan besar, ya. Seperti sebuah apartemen. Atau ya, seperti rumah susun begitu, apartemen lah. Kami dipercayai Tuhan untuk membangun sekolah ini, guna mempersiapkan hamba-mba Tuhan, bukan hanya dari lingkungan gereja suara kebenaran Injil. Jadi dari banyak tempat, ya. Bagi-bagi hamba-mba Tuhan yang mau melanjutkan studinya ke S2-S3, kami juga memiliki program studi yang ter-akredited. Untuk pendidikan agama Kristen, kami memiliki akreditasi untuk S1 sangat baik. Akreditasinya sangat baik, bukan baik. Puji Tuhan. Saya tunggu, ya. Cari website SD Ekumene, Anda akan dibantu. Dari wanita usia 36 tahun. Ini pertanyaan ketiga. Salam Pak Erastu, saya butuh masukan dan pencerahannya. Sejak kecil sampai SMA, saya seorang Katolik. Lalu setelah lulus, saya menjadi Kristen sampai sekarang. Apakah salah jika saya berdoa masih ada memakai liturgi Katolik? Contohnya, saya doa Novena dan doa Rosario di beberapa waktu tertentu. Tapi saya juga tetap berdoa dengan cara Kristen. Tidak lupa juga saya sembari memperbaiki diri. Apalagi setelah tiga tahun ini, saya berjemaat di GSKI. Saya hanya belajar melalui teladan yang Bapak berikan. Mohon masukannya, Pak Erast. Usiamu 36 tahun, saya cukup mau dewasa. Roh Kudus akan memimpin kamu untuk melakukan apa yang terbaik menurut Roh Kudus. Ikuti doa pagi bersama saya setiap jam 5 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus pemberitaan firman dalam ibadah raya, wanita surgawi, seminar, dan lain-lain. Kamu akan menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana dan menjadi anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kejar terus melalui perjuangan yang murni. Roh Kudus pasti akan pimpin kamu dan pasti Tuhan akan berbicara kepada kamu. Ingat, Tuhan pasti bicara kepada kamu. Amin. Dari pria, ini usia 22 tahun, masih muda ya. Single dari Semarang. Salam Pak Erast, sebelumnya terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya yang lalu. Saya mau bertanya, Pak, beberapa hari lalu saya mendengarkan khutbah Pak Wiknyo. Beliau berkata bahwa beberapa manusia dijodohkan oleh Tuhan. Salah satunya Adam dan Hawa. Saya penasaran, Pak, apakah jodoh yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita? Jawabnya pasti ya, kalau itu Tuhan yang menjodohkan. Mengingat bahwa Hawa, jodoh Adam, malah membuat Adam jatuh ke dalam dosa. Dan mereka berakhir diusir dari Taman Eden. Saya bukan membela wanita ya. Kalau kamu membaca Alkitab. Alkitab mencatat bahwa ketika Hawa memetik buah pohon itu, Adam di sampingnya. Hawa jadi penolong. Tapi ini Adam tidak mengarahkan Hawa dengan baik. Pada waktu bercakap-cakap dengan iblis, Hawa itu jadi juru bicaranya Adam. Jadi jangan berkata gara-gara Hawa, Adam jatuh dalam dosa. Adam jadi penyebab. Karena Adam sebagai bapak rumah tangga, Adam yang harus mengarahkan Hawa. Ya, ini yang harus diketahui ya. Kalau kita membaca kisah Adam dan Hawa, ternyata ketika Allah berkata kepada Adam jangan makan buah pohon di tengah taman, yaitu pohon pengatuan yang baik dan jahat. Kalau kita lihat urutan, Hawa belum diciptakan. Adam yang mendapat mandat itu. Dan pada waktu dialog dengan ular, suaminya bersama dengan dia. Begitu Alkitab berkata. Jadi jangan salahkan Hawa ya. Terima kasih ya. Banyak orang menyalahkan Hawa, enggak boleh gitu ya. Dasar wanita yang bikin manusia jatuh dalam dosa. Eh, kamu mesti baca Alkitab baik-baik ya. Bagi yang ngomong begitu. Oke, saya teruskan dengan pertanyaan berikut nomor lima dari seorang pria usia 42 tahun di Manado, karyawan swasta, istri satu dan punya dua putra. Salam Om Eras, saya sungguh sangat bersyukur dapat mendengar pengajaran Om dari 2016 melalui radio. Sampai saat ini. Saya banyak mencuci otak saya dengan membaca Injil. Dengan cara baca banyak-banyak, makin banyak dibaca, makin cepat habis, makin cepat mengulang. Dan mendengar khutbah Om Eras berulang-ulang. Itu cara mencuci otak ya. Saya seperti banyak mengalami peneguan dari Om Eras. Kalau Injil saya sudah membacanya ratusan kali, bahkan masih terus membacanya. Sedangkan khutbah Om Eras, tiga sampai empat, sampai lima kali dalam sehari saya mendengarkannya. Melalui WA Group dan Truth ID, serta ABAM. Bahkan dulu, saya banyak juga membeli CD khutbah Om Eras. Saya banyak mengikuti jejak Om Eras dari khutbah-kutbah Om Eras. Bahkan sampai mengajak istri dan anak-anak untuk berjanji hidup kudus. Maaf, ini bukan mau Sio, tapi ini rasa bersyukur bisa berjumpa dengan Om Eras. Terima kasih untuk kesaksian. Saya tidak merasa kamu Sio. Kamu sedang menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Saya juga beternak ayam bangkok bersama istri, tapi saya lebih banyak waktu di rumah. Karena saya kerja kalau ada pesanan dari perusahaan untuk membeli spare parts di toko. Kalau tidak ada pesanan, saya di rumah bantu istri cuci piring, cuci baju, dan lain-lain. Sambil mendengar khutbah Om Eras. Kalau dapat peneguan atau hikmat lainnya, saya catat di laptop. Wow, kamu pria baik. Kamu pria yang baik. Karena itulah saya banyak mendengar khutbah Om Eras. Sampai-sampai ibu dan adik saya suka mendengarkan khutbah Om Eras. Dengan volume yang sedikit keras, supaya mereka juga mendengarkannya. Awal mulanya sih mereka tidak mau karena Om Eras sesat katanya. Mereka bilang ikutin aja ajaran yang sudah ada dari ratusan tahun yang lalu. Tapi syukur mereka diubahkan sekarang ini. Wow, keren ya. Sebelumnya mereka mengatakan Om Eras sesat ya. Kalau sudah mendengar, mereka baru tahu apakah sesat atau tidak. Ternyata tidak. Karena mengubah hidup seseorang. Saya rindu berjumpa dengan Om Eras. Kalau tidak bisa berarti nanti kita jumpa di langit baru, bumi baru saja. LB3 ya. Kami baru bergabung di GSKI Rehobot Menadu Community. GSKI MRC. Gembalanya Pastor Yusua Emanuel. Sebelumnya kami di gereja lain ya. Gereja Adan Pintagusta. Setelah itu saya sering ikut dengan Ibu Pingkan Limbong Gembala GSKI Tondano. Sambil sharing firman dan khutbah-khutbah Om Eras. Izin Om, bukan bertanya nih Om ya. Saya melihat GSKI di Menadu sangat lambat perkembangannya Om. Apakah bisa sekiranya sebulan sekali Om Eras atau pendeta lainnya dari pusat datang untuk pelayanan di Menadu. Khususnya GSKI MRC dan GSKI Tondano. Siap. Sambil catat ya. Tolong ada staff saya di sini dicatat. Oke. Kami juga memang merencanakan mau ke Menadu. Karena ada satu keluarga yang akan memberikan tanahnya untuk sekolah. Dua, sekiranya juga bisa kawasan bermasmur, maksud saya, sekiranya juga bisa kawanua bermasmur sekali-kali buat di Menadu. Kan beda Om melalui online dengan tatap moka Om. Saya catat baik-baik dan biasanya kawanua bermasmur ini diprakarsai oleh Bapak Jones Mandagi di GSKI Kebun Jeruk. Yang dikembalakan Bapak Demotius Tan. Salah satu staff dalam badan pusat pengurus GSKI di Sinode. Jawab Bapak Jones Mandagi. Saya kira beliau nanti akan mempertimbangkan ini. Kami akan sampaikan ini ya. Oke. Saya senang sekali mendapatkan tulisan ini dari Bapak Paulus Kambai. I love you. We love you so much. Oke. Thank you. Dari wanita usia 40 tahun, ini pertanyaan berikut. Salam Pak Eran, saya mau bertanya. Saya bingung bagaimana caranya menolong orang di sekeliling saya. Biasanya jika ada yang memerlukan, pasti selalu saya tolong tanpa berpikir panjang. Namun sejak akhir tahun 2022, usaha saya dan suami mengalami penurunan. Proyek dari klien semakin jarang. Baik saudara atau teman kadang membawa permasalahannya ke saya dan berharap ada solusi. Saat ini saya merasa hopeless, tidak dapat berbuat banyak. Hanya doa yang bisa saya berikan untuk mereka. Saya sendiri punya permasalahan sebenarnya. Di umur 40 tahun saya sudah terkena diabetes. Tapi stres yang tinggi membuat kesehatan saya juga menurun. Nah mungkin stresmu juga bisa membuat kamu jadi diabetes. Sepertinya Tuhan mau saya memberkati orang yang membutuhkan. Bukan hanya dari materi, tapi dari doa, keterkunan, datang kepada dia. Amin. Ini benar. Kadang-kadang Tuhan tidak memberikan kita berkat finansial, kita tidak bisa membantu. Sebab kalau kita membantu mungkin juga kita juga bisa menjadi sombong kadang-kadang tanpa kita sadari. Jadi terimalah semua dengan ucapan syukur. Ya Tuhan itu baik adanya. Hari-hari ini saya berjuang menanggung penderitaan yang bukan hanya milik saya, tapi milik orang lain. Mohon sarannya Pak, saya harus bagaimana lebih tepatnya. Terima kasih Pak Eras. Terima kasih Pak Eras. Saya berpikir waktu saya mungkin tidak banyak. Semoga saya dan suami masih ada banyak waktu mempersiapkan anak-anak kami dan membawa orang lainnya di sisa-sisa hidup saya. Terima kasih. Kalau saudari adalah anggota GSKI tentu akan mendapatkan perlakuan khusus. Jadi soal biaya jangan terlalu dipikirkan. Tapi jangan kuliah itu membuat Anda tidak bisa mencari nafkah dengan lebih baik. Karena dengan kuliah, dengan kuliah ini akan menyita waktu. Anda akan terseok-seok. Karena perkulian kami itu perkulian yang ya standar perkulian tinggi. Kami harus mempertahankan kualitas pendidikan ini yang terus tiap bulan kami upload, kami laporkan ke dikti. Baik kegiatan kampus dan kegiatan mahasiswa secara detail. Jadi tidak bisa sembarangan. Kalau S1 harus, S1 reguler harus hadir di kampus. Kalau S2 harus juga hadir dalam waktu 6 bulan sekali selama 2 minggu di kampus. Mau tidak mau. Semua harus mengikuti diregulasi pendidikan yang baik. Karena kami tidak mau bersalah dalam hal ini. Oke. Dan kami sudah mendapatkan kredibilitas dan akreditasi yang baik dari pemerintah. Jadi kami akan berusaha menjaga ini. Anak-anakmu saja nanti yang sekolah. Sekarang kamu cari nafkah dengan suamimu. Ya. Oke. Dari wanita usia 46 tahun. Punya 3 anak. Sudah 24 tahun, 22 dan 14. Suami usia 47 tahun. Usia pernikahan sudah 25 tahun. Jemaat GSKI Rehobot Artagading. Salom Pak Eras monaseh dari Pak Eras. Mengenai suami yang suka sekali mengambil pinjaman KTA. Waduh. Ini langsung saya ngeri ini. Yang ditawarkan pihak kredit kartu. Memang bunganya tidak seberapa. Tapi sebenarnya kami sangat tidak membutuhkannya. Karena kondisi keuangan kami cukup stabil dan baik. Hanya saja kalau suami sudah ditawarkan sering tidak tahan untuk mengambilnya. Padahal kami sudah bicarakan dan kami sudah sepakati untuk tidak mengambilnya. Kebetulan saya yang mengelola keuangan dalam rumah tangga kami. Saya tahu kondisi keuangan kami dan sudah saya sampaikan kepada suami secara terbuka. Sampai terakhir saya cek ada uang masuk. Ternyata kami ambil KTA. Saya kesal dan katakan jangan serakah. Jangan punya mental miskin. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya katakan orang lain punya hutang, pengen bebas hutang. Kamu kok malah sengaja mengikatkan diri dengan hutang. Uang yang dihutang bukan jumlah yang fantastis. Hanya 10 juta dan tanpa uang tersebut kami sangat berkecukupan. Beberapa alasan dicari-cari untuk membenarkan tindakannya. Katanya untuk bayar ini itu. Saya katakan kita punya cukup uang untuk itu. Yang terakhir katanya untuk dimasukkan di saham. Hutang untuk investasi kan tidak apa-apa katanya ya. Padahal tiap bulan sudah ada disisikan untuk itu. Kecuali suami minta dimasukkan tabungan. Saya merasa itu hanya alasan saja. Saya tidak tahu kenapa suami suka ambil KTA. Apakah tindakan suami salah? Salahkah kalau saya menegur? Nanti hanya perkara 10 juta jadi berdebat saya harus bagaimana. Suamimu memang tidak benar kalau meminjam tanpa yang sebenarnya tidak perlu. Itu salah memang. Tetapi memang ada orang yang senang ya. Memakai uang orang dengan mudah jadi saldo tambah banyak. Menurut saya kamu sudah tegur suami dan jangan bicara lagi. Stop. Nanti kalau Tuhan gerakkan di waktu yang tepat kamu bicara. Jangan gara-gara 10 juta kamu berdebat itu benar. Buat rumah tanggamu aman. Apalagi yang namanya pinjol ya. Dengan bunga yang saya tidak tahu berapa. Saya dengar lebih besar ya. Yang kalau tidak bayar katanya saya tidak tahu. Saya tidak pernah tahu. Akan diberitahukan teman-temannya atau apa itu. Dilempar ke nomor apa? Nomor orang lain gitu ya. Untuk memberitahu gitu. Karena pernah juga saya mendapat bahwa. Sekali atau dua kali saya mendengar bahwa ada orang punya pinjol gak dibayar. Lalu saya itu kok juga dapat ini apa namanya CC-nya gitu. Saya terus terang tidak tahu ya. Saya tidak mau menjelekan pinjol dan lain-lain. Apakah benar begitu? Saya tidak tahu. Mudah-mudahan tidak. Tapi jangan meminjam. Itu kalimat penting. Jangan meminjam. Kecuali memang untuk produksi dan dari sumber yang benar. Dari bank. Dengan perhitungan yang tepat dan ketunjuk Tuhan. Apalagi kalau orang belum waktunya misalnya naik mobil. Lalu pinjam uang untuk bisa naik mobil. Itu salah. Mohon nasihatnya kebetulan kami berdua sering mendengarkan Abam bersama. Biar melalui ini kami berdua boleh sama-sama dinasihati Pak Eras. Jadi lebih baik. Jadi usahakan kita tidak melanggar hukum. Apapun caranya ya. Dan yang terutama jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan melanggar hukum. Hukum negara sudah jelas. Dari perkara kecil misalnya. Lampu merah. Mobil kita berhenti walaupun tengah malam ya. Tapi tentu lihat kanan kiri. Kalau orang bawa kampak ya lari saja. Udah tahu dilarang masuk. Apa namanya. Jalan forbidden. Jangan melanggar itu. Jangan melanggar hukum ya. Jangan telpon membalas WA waktu kita sembari naik mobil ya. Kalau naik motor pakai helm ya. Itu harus dibiasakan. Untuk takut akan Tuhan dari perkara-perkara itu ya. Mengenai hutang kembali ya. Usahakan tidak hutang kalau tidak perlu ya. Jangan sampai nanti Tuhan pukul. Benar-benar harus hutang. Nah itu repot. Kalau kita tidak perlu hutang. Lalu kita hutang. Jangan sampai Tuhan pukul kita. Kita di dalam satu keadaan terpaksa harus hutang. Waduh. Berarti sudah susah itu. Jangan lakukan ya. Oke dari wanita usia 26 tahun. Ini masih single mahasiswi. Salam Pak Era. Saya ingin bertanya. Saya punya teman cowok. Dan status kita menjalin hubungan tanpa status. Apa itu hubungan tanpa status ya. Tapi kita sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dan mengecewakan Tuhan. Saya sudah pernah having sex dengan dia first time. Dan saya merasa menyesal akan hal itu. Karena awal kita ketemu dia komunitas gereja. Yang berawal dari ibadah bareng dan bercanda bareng. Bahkan saat kita bersama gak ada pemikiran buat ngelakuin hubungan terlarang itu. Langsung hati saya dek nih ya. Mestinya kamu tidak melakukannya nak. Dan pria itu bukan pria yang baik. Kenapa dia melakukan hal ini untuk kamu? Cuma di pemikiran kita saling sharing tentang kehidupan kita. Dan bahkan tentang firman Tuhan. Dan bahkan dia bercerita tentang masa lalunya. Yang ternyata masa lalunya gak jauh beda sama dengan yang dia lakukan ke saya. Sama-sama pernah having sex. Saya bingung Pak harus menghindar atau berusaha berubah bersama dengan dia. Dan saya sakit banget Pak. Oke. Pertama yang kamu lakukan kamu jaga jarak. Jaga jarak sebagai teman tok. Tidak ada teman eksklusif. Kamu terus berkarir, studi, dan melayani Tuhan. Jodoh tidak boleh kau pikirkan selama 2-3 tahun ini. Oke. Sampai Tuhan beri kau petunjuk siapa pasanganmu yang sebenarnya. Oke. Dari awal dia minta dengan saya untuk hubungan ini. Berawal dari teman dulu sahabat baru kenal yang serius. Tapi dia sudah ambil bagian yang penting bagi diri saya Pak. Iya. Saya tahu Pak itu hal bodoh yang sudah saya lakuin. Bahkan saya menangis sama Tuhan. Karena sudah mengecewakan hatinya. Dan menganggap diri saya gak layak buat Tuhan. Kau minta ampun. Tuhan mengampuni dan kamu layak bagi Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan. Dan bahkan saya pengen pergi dari hidupnya. Tapi dia gak mau. Dan dia minta jaga jarak dengan saya. Biar tidak terulang lagi hal seperti itu. Dia memang baik. Gak perokok, gak peminum. Sayang keluarga. Tapi kelemahan dia di sek. Dan kita cuma ketemu saat di gereja. Dan itu pun kadang seperti orang asing. Cuma senyum saja dan salam saja. Jahatnya dia masih belum bisa lupa sama masa lalunya. Padahal dia sudah hancurkan masa depan saya. Jujur Pak, saya takut. Saya kecewa. Saya gak kuat. Jadi saya harus gimana Pak? Saya gak mau mencari cowok lain karena sudah terlanjur. Hancur hati. Bahkan saya sudah menutupasi hati buat gak deket sama cowok. Karena belum sembuh dengan dia. Dan takut kalau ada cowok yang gak bisa menerima saya. Dengan masa lalu saya. Tapi saya mau dia yang bertanggung jawab yang pertama dan terakhir mengambil hal yang berharga diri di diri saya. Yang sekarang saya pikirkan cuma fokus nyembuhin diri sendiri. Dia bilang dengan saya kenapa gak pernah berkomunikasi lagi dengan saya. Karena dia takut saya ingat hal itu lagi. Tapi menurut saya itu bukan jalan keluarnya. Dia minta maaf dan bilang seharusnya dia menjaga saya bukan ngerusak saya. Dan dia gak percaya sama dirinya sendiri. Jujur saya kecewa sama diri sendiri. Semoga Bapak bisa memberikan saya jawaban. Nak, kamu tidak bisa hidup dengan masa lalu. Dan tidak bisa terikat dengan apa yang sudah terjadi. Kamu jangan terbelenggu. Dan setan mau kamu terbelenggu di situ. Tuhan mengampuni kamu dan melupakan dosamu. Jadi that's it sudah close. Close case. Sudah selesai. Sudah selesai. Case close ya. Jadi sudah selesai. Udah gak usah persoalkan lagi. Sekarang jalani hidup. Kamu akan ketemu dengan pria yang mengerti keadaanmu. Banyak wanita hari ini juga sudah tidak gadis. Dan tidak lagi orang menikah dengan tanya. Kamu dulu masih gadis atau tidak. Kalau pria tanya begitu kamu jangan kawin sama dia. Kalau kamu ketemu pria, pria itu cinta kamu. Maaf biar kamu bekas. Maaf ya. Bekas PSK. Tetap dia akan terima kamu kalau cinta. Jadi kamu jangan takut. Banyak pria masih bisa menerima kamu. Dan Tuhan akan kirim pada kamu pria yang baik. Sekarang kamu sekuliah, berkarir, mencari Tuhan, lupakan masa lalu. Jangan lagi berhubungan dengan pria itu. Kecuali suatu hari Tuhan akan mempertemukan. Sekarang jangan dulu. Tutup buku dengan pria itu dulu. Itu menyakitkan sekali. Kemungkinan bisa saja kamu dengan dia. Tapi karena tidak pasti. Jangan. Sekarang kita diam. Kuliah, sekolah, berkarir. Saya kira itu saja. Yang saya sampaikan di episode ini. Jangan lupa mensubscribe. Doa bersama dengan saya jam 5 pagi waktu Indonesia Barat setiap hari. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.